Dan pemirsa kita akan bergabung bersama rekan kami Irfan Tanjung untuk mengotak informasi terbaru dari rutan KPK. Irfan, apa informasi terbaru dari tempat Anda melaporkan? Ya, Abraham dan juga pemirsa ini terkait dengan pembebasan terdakwa dari kasus BLBI Syafrodin Arsyat Tumenggung ini sudah keluar sekitar pukul 8 malam tadi atau beberapa menit yang lalu dari rutan KPK yang dimana tadi sempat terjadi perbincangan antara Awak Media dengan Syafrodin. Nah, tadi ada yang unik juga ketika Syafrodin ini keluar ini sambil membawa buku karangannya sendiri yang dimana buku tersebut ini ditulis selama dia berada di rutan KPK. Kalau tadi saya melihat secara samar-samar ini buku tersebut ini berjudul mengenai kasus BLBI yang menjerat dirinya yang dimana juga buku tersebut ini sempat disampaikan ke Mahkamah Agung terkait dengan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Syafrodin tersebut. Nah, tadi di awal Syafrodin juga sempat mengatakan bahwa dirinya ini mengaitkan kasusnya terhadap seperti kasusnya Nelson Mandela terkait dengan proses pembebasan yang cukup lama. Dan selain itu juga Abraham memang seperti yang kita ketahui bahwa dalam kasus yang menjerat Syafrodin Arsyat Tumenggung ini memang pada hari ini Mahkamah Agung telah memfonis ataupun membebaskan ataupun menerima kasasi yang diajukan oleh terdakwa tersebut. Dan seperti yang kita ketahui juga Abraham bahwa dalam kasus ini sedilaknya selain dari Syafrodin ada dua tersangka lainnya yang hingga saat ini masih di dalam penyedikan oleh pihak KPK seperti Samsul Nur Salim kemudian juga istrinya Niichi Nur Salim. Nah, kalau kita melihat dari press conference yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu diantaranya adalah terkait dengan pengajuan ataupun tersangka Samsul Nur Salim dan juga istrinya, Abe. Ya, baik. Terima kasih. Hirvan Tanjung atas laporan Anda langsung dari rutan KPK Jakarta. Terima kasih.